Ya pemirsa, jalan menuju sekolah SMP Negeri 21 Batanghari rusak barat. Ironisnya, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama bagi masyarakat Kelurahan Rengas Condong. Bahkan jalan tersebut juga ditempuh pelajar untuk menuju ke sekolah. Beginilah kondisi jalan di Kelurahan Rengas Condong, Kejamatan Muara Bulian. Jalan yang terletak di dalam kota Muara Bulian ini sudah puluhan tahun rusak. Akibat rusaknya, jalan tersebut tidak jarang pengguna kendaraan roda dua mengalami kecelakaan tunggal. Bahkan anak sekolah juga setiap hari harus melalui jalur tersebut. Menanggapi hal tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan bahwa pada tahun ini jalan tersebut akan segera dilakukan perbaikan. Untuk panjang jalan yang akan diperbaiki itu berkisar 3 km. Dikatakan Bupati, jalan tersebut akan dicor beton pada tahun ini. Sebab jika tidak dicor, maka jalan akan cepat mengalami kerusakan. Terlebih jalan tersebut setiap harinya ditempuh oleh anak sekolah. Lanjut Bupati, proses pembangunan jalan sudah mulai lelang. Dan untuk jalan tersebut akan dilebarkan. Nantinya warga dari Mekarsari dan Sungai Buluh bisa melintasi jalan tersebut dan bisa dijadikan jalan alternatif. Misalnya sudah lagi dikirjakan, karena terakhir tadi saya cek PU, kontraknya sudah dibuat. Dan itu juga nanti akan sedikit pelebaran ya. Terima kasih kepada warga yang ada di RT32 ini, khususnya PRT, yang telah memanggil hati saudara-saudara kita di RT32 untuk menghibahkan semagian tanahnya untuk pengulian jalan. Yakinlah, ini akan menjadi amal jariah bagi warga yang menghibahkan semagian tanahnya. Tahun ini bang ya? Ya, tahun ini.